bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan pakci channel oke pada kesempatan hari ini saya ucapkan selamat datang di channelnya pakci yang pertama kali salam kenal dan silahkan klik tombol subscribe dan juga like saat ini saya berada di kota Mojokerto ini merupakan kota bersejarah pada kerajaan zaman dulu kala ya ini saya akan mereview kondisi jalan-jalanan Mojokerto pada malam hari ini bagaimana kalau biasanya kita lewat sini pada siang hari tentunya kita juga kangen malamnya Mojokerto seperti apa mungkin bagi anda-anda yang lagi di luar negeri dan lama tidak ke Mojokerto sekarang mungkin terkangen pingin lihat Mojokerto lihatlah video ini sampai terakhir nanti ya oke kondisinya seperti ini guys ini merupakan Mojokerto di tengah-tengah ini jalan-jalan utama dari Gedek ke Mojocari atau ke Jalan Raya Jumbang Surabaya ini tempatnya di Jalan Pahlawan suasana Mojokerto kalau ini tempat pukul setengah tujuh ini cukup lengang ini hari Minggu juga saya juga kurang tahu ini apakah lengang itu karena adanya pengaruh dari pandemi yang sedang mewabah ini atau memang ya seperti itu setiap harinya kota Mojokerto ini yang cukup terkenal bersih dan rapi saya lihat di malam hari juga cantik sekali lampu-lampu bertebaran dimana-mana itu kalau kita lihat di depan juga ada lampu yang bagus di samping kanan di samping kiri di samping kanannya ada tanaman hias yang sebenarnya kalau penarangan sudah bagusnya penarangan sudah bagus saya matikan lampu dulu biar kita kelihatan jelas depannya Hai kota Mojokerto yang mana ini merupakan titik peradaban dunia titik peradaban Indonesia yang mana dulu pusat dari kerajaan Majapahit ini memang sampai saat ini ornamen-ornamen dan juga struktur bangunan-bangunan itu masih mempertahankan dengan ciri khasnya Majapahit kita lihat dari kaburah-kaburahnya yang begitu khas yang masih mempertahankan budaya-budaya Majapahitnya ini ini situasi malamnya itu cukup cukup unik saya katakan unik itu karena banyak lampu-lampu hias yang disitu eh bertebaran bertersebar di seluruh pojok-pojok bangunan dan dan apa namanya setiap kantor berkantoran bertokohan ini di sudah mendekati perlintasan kereta api dekatnya dengan apa namanya stasiun kemudian kalau kita ke kanan ini ke matahari matahari Mojokerto itu di kanan cuma saya bukannya mau ke matahari karena saya ini perjalanan menuju gedeg nanti nah ini bundaran di Mojokerto ya ini kalau kita nanti ke kanan itu ke kota tapi sayang nih nggak bisa kita harus belokkan belok dulu itu nanti ke matahari matahari mal yang berada di Mojokerto Mojokerto cukup besar kutanya jadi komplit di pusat perbelanjaan banyak sekali di sini ada matahari ada keraton dan juga memang sangat serta strategis untuk kota Mojokerto ini jadi pangsa-pasar di kota Mojokerto juga bagus terlihat ekonomi stabil ini sudah bagus sekali ya sudah perputaran saya coba ambil kiri saja Oh sepi sekali ya ini malam sepi di sini juga ada dealer-dealer besar ini pas nanti ada per tempatan ini baik-baik Surabaya kalau lurus ke Lamongan kalau kiri kita kalau lalu tapi saya mengambil ke lurus ya ini arah lamongan yang orang perjalanan saya ini dari Mojokerto mau ke Lamongan jadi saya mengambil lurus aja ini cukup padat merayap di sini karena lampu merah dan juga situasi kota sore hari ini apalagi ini adalah hari Minggu hari Minggu tentunya orang semua pada berjalanan warung-warung lesehan kaki lima juga banyak kalau di kota Mojokerto kita enggak enggak usah takut kelaparan pasti takut enggak usah kita lost doll saja ini ya ini kamu jangan sampai kita ini terkecoh Hai ini nanti kantor buat di kiri seluruh saja jadi nanti di depan itu jangan sampai ke ke beberapa belasan ke ngiri nama kalau ke beberapa ini Wow nanti akan tembus di itu ya halun-halun makanya saya nanti setelah lampu merah depan ini ini sudah jalan sudah jalan gajah Mada ini guys ini sudah masuk jalan gajah Mada nah ini ini kan ada lampu merah jalan gajah Mada ini yang ke kiri itu lalu alon-alon ke kanan perumata lamon surabaya kita mulai mengambil kanan saja karena nanti kalau kita kesulitan mengambil ke kiri nanti mau naik susah cek nanti soalnya nanti kita harus naik ke jembatan jembatan ini merupakan jembatan brook ya jembatan berantas kita oke kita jalan lagi nanti kalau kita makan dulu disana ini jalan gajah Mada saya juga sebenarnya mau mencari makanan khas di Kutama Cokertai Bapak sesuai kalau kurang paham nanti saya coba nanya info-info dari teman-teman oh iya ini nanti kita naik jembatan mbak sini jembatan kita naiknya nggak kita lewati saja jangan-jangan kita naiki ini jembatan ambro ini masih enggak boleh dinaiki jembatan ini dilewati boleh dinaiki tidak kemudian ada ubi ubi madu cilembu saya juga kurang tahu itu kalau bahasa kita bahasa Indonesia yang bagus itu bulat Oh boleh ya ini banyak penjual makanan tapi saya kapok beli disini sesuai mahal memang agak itu ya nggak kurang tahu mungkin kurang terlalu mahal ini kita sudah jangan lupa kalau disini jangan sampai kita mengambil kiri ambil kanan karena kita harus naik ke jembatan nanti arahnya ke Lamongan gedek ini sepatannya luas panjang ini jembatan cukup panjang karena ini jembatan kali berantas kali berantas kali berarti yang perlu dengan mitos dan misteri keadaan ada punya putih di dalamnya konon katanya ini peninggalan Dewi Kisもしuci itu Bonon katanya ini yang menggesursi Dewi Kisici melayu selendahin memplek lemah sehingga jadi kali ini itu infonya sebagian begitu ada juga yang mengatakan JK kali berantas ini merupakan pemisahan antara Kahulipan dengan Doho ya itulah katanya info yang kita beritahu dan setelah kita melewati jembatan ini maka kita akan ke Surabaya, Sidoarjo, Krian dan kalau kita ke kiri kita akan menuju ke Lamongan kita akan ke kiri saja karena kita mau ke Lamongan guys oke itu saja cukup ini merupakan review Kota Surua Eko Tamo Jogator di malam hari di malam ini cukup unik ini tadi bersama Pak Ji Pak Ji Sang Ketualang dan juga Hiddi Hiddi Wijaya jangan lupa subscribe untuk channel ini supaya semakin berkembang berbarokah-berbarokah ilayah milkyamah amin dan saya rasa untuk review Kota Majokerto di malam hari ini sehat cukup karena kita sudah melewati Kota Majokerto dan kita akan menunjukkan perjalanannya merujuk kota Lamongan mencari mangsa yang mencari makan oke siap oke saya cukup sekian bagaimana Pak Ji? oke lanjutkan jalannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh